Wah ini nih yang bikin kangen, kumpul makan-makan tanpa takut corona datang. Bersyukur banget deh kala itu. Di wilayah Bengkulu ada menu yang wajib tersaji pada setiap momen syukuran. Namanya nasi jambar kunyit. Sajian ini mungkin setipe dengan nasi tumpeng ala tanah Jawa. Tapi penampakan dan rasanya jelas berbeda Femmes. Satu ekor ayam utuh gak boleh ketinggalan. Mantap lah. Ras ketan yang sudah disiram bumbu kunyit jadi bahan utama nasi jambar. Satu ekor ayam kampung utuh jangan lupa. Kalau untuk bumbunya ada sekitar 15 bahan yang dipakai. Dijamin komplit dan kayak rempah Femmes. Hampir semua bumbu dihaluskan Femmes. Mau ulek manual atau di blender? Bebas aja deh. Berhubung korsinya besar dan dimakan beramai-ramai. Jangan takut nasi bumbu ya. Lanjut olahan ayam kampung yang sudah dibersihkan. Ciri khasnya sih ayam kampung dibiarkan utuh persis seperti ingkung ala Pulau Jawa. Yang agak beda Femmes. Pengolahan ayam di sini mirip opor atau kari. Dalam rendaman kue santan ayam dimasak dengan rempah bercita rasa pedas. Masak sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Biarkan mendidih deh. Gak lama kok. Cuma sekitar 30 menitan. Sambil menunggu ayamnya matang, kita buat nasi ketan Femmes. Cara masaknya sama seperti memasak nasi pada umumnya. Bedanya pakai beras ketan. Setelah 15 hingga 20 menit, angkat dan pindahkan nasi ketan pada wadah. Pas nih ayam juga sudah matang Femmes. Tinggal susun di atas daun pisang. Ayamnya taruh di atas nasi ketan. Asyik, selamat menikmati. Nasi jambar kunyit ternyata tak sekedar makanan saja. Tapi mengandung nilai karifan lokal yang luar biasa. Maknanya dalam banget. Ayam yang diletakkan secara terlentang menjadi simbol keikhlasan dan keterbukaan. Sedangkan nasi jambar beralaskan daun pisang menjadi harapan kerukunan dan kedamaian harmonis pokoknya. Soal rasa, nggak perlu ditanya. Enak banget. Ayamnya empuk berempah. Nasinya gurih dengan aroma kunyit yang kuat. Sedap! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!